Sudah seminggu warga kesulitan untuk perpanjang SIM. SIM keliling di sejumlah tempat error. Imbasnya Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas dipenuhi warga yang akan memperpanjang SIM. Kita pantau langsung bersama Teatrika Putri di Satpas Kebona Nastea. Bagaimana antrian perpanjangan SIM saat ini? Ya Riko dan juga saudara, antrian dari warga yang hendak memperpanjang SIM A dan juga SIM C-nya ini masih ada Hingga saat ini, hingga siang hari ini Riko kalau saya bisa menunjukkan kepada Anda Seperti inilah kondisi antrian warga yang hendak memperpanjang SIM A dan juga SIM C-nya di Satpas Kebona Nastea, Jakarta Timur Dan kalau dibandingkan dengan tadi pagi menurut informasi yang kami terima Antriannya ini jauh lebih banyak dan juga lebih panjang dibandingkan dengan siang hari ini Karena kebanyakan warga yang mau memperpanjang SIM-nya ini sudah tiba di Satpas Kebona Nastea Ini dari pukul setengah delapan tadi pagi dan masih ada yang mengantri hingga siang hari ini Seharusnya kalau dalam kondisi normalnya Riko ini biasanya Satpas-nya ini tutup sekitar pukul dua siang Namun karena sejumlah mobil SIM keliling ini mengalami gangguan Sehingga akhirnya pihak Satpas Kebona Nastea membuka pelayanan hingga pukul empat sore nanti Kalau bisa dilihat memang antrian panjang yang terjadi di Satpas Kebona Nastea ini lantaran Sejumlah mobil SIM keliling ini mengalami gangguan jaringan dan juga server Dan saat ini masih dilakukan perbaikan sehingga kebanyakan warga yang biasanya memperpanjang SIM A dan juga SIM C-nya Di mobil SIM keliling ini harus beralih ke Satpas Kebona Nastea Dan karena kondisi ruangan berkas yang tidak memadai atau sangat sempit kalau kita melihatnya tadi Riko Dan sehingga tidak bisa menampung banyaknya warga yang hendak memperpanjang SIM Tadi petugas Satpas ini memutuskan untuk memprioritaskan bagi warga yang SIM-nya berakhir hari ini pada tanggal 8 Agustus Sehingga bagi warga yang SIM-nya belum berakhir pada hari ini diminta oleh petugas untuk kembali lagi besok Namun untuk warga yang sudah terlanjur mengisi formulir lalu tes psikologi, tes kesehatan ini akan diurus segala berkasnya hingga selesai Namun untuk warga yang SIM-nya masih berlaku atau tidak habis hari ini diharapkan untuk kembali esok hari Sehingga hal itulah tadi yang juga turut dikeluhkan ya Riko oleh warga yang mengantri Karena disini sistemnya bukan siapa cepat dia dapat Tetapi siapa yang SIM-nya berlaku atau habis hari ini ialah yang mendapatkan prioritas layanan Sementara bagi warga yang sudah bela-bela untuk datang pagi hari namun tidak bisa dilayani Ini juga ada beberapa yang mengalami hal itu Riko Sementara itu karena mobil SIM keliling ini mengalami gangguan Sehingga masyarakat ini bisa langsung datang untuk ke satpas-satpas yang ada di sejumlah wilayah DKI Jakarta Seperti di Jakarta Barat, ada di Daan Mogot, lalu di Jakarta Pusat, ada di wilayah Kemayoran dan lain-lainnya Sementara ini Riko kembali ke Anda di studio Teat Riko Putri melaporkan langsung dari Kebunan Asia